How do you feel you played as a team? I think I'm pleased with the great performance, I think. Terkini, Ilkan Baggett mencetak gol penyama kedudukan ketika Gillingham menjamu Barrow pada laga pekan ke-15 League 2 2022-2023. Bertanding di Stadion Prisfield, Gillingham, pada hari Sabtu 22 Oktober 2022. Tim tuan rumah tertinggal lebih dulu ketika Barrow bisa mencetak gol pada menit ke-35. Barrow memimpin 1-0 melalui aksi gelandang Josh Kay. Pada babak kedua, tepatnya menit ke-54, Kay punyakan sepenggandakan keunggulan timnya lewat tendangan penalti. Beruntung bagi Gillingham, eksekusi 12 pas Josh Kay gagal menjadi gol. Hingga menit ke-70, Gillingham masih tertinggal 1 gol dari Barrow. Sampai akhirnya, Ilkan Baggett mencetak gol penyama skor ke-4 menit kemudian. Memanfaatkan tinggi badannya, Baggett sukses menyundur bola sepak mojok yang dilepaskan back kanan Gillingham, Will Wright. Gol tersebut membuat laga Gillingham vs Barrow, berakhir dengan skor imbang satu sama. Bagi Ilkan Baggett, gol kegawang Barrow membuktikan bahwa ia sedang dalam performa bagus. Tekan lalu, Baggett juga membuat gol penting kegawang Stevenage yang membuat The Guild terhindar dari kekalahan. Baggett sendiri kembali bermain penuh dalam pertandingan melawan Barrow. Total pemain berusia 20 tahun itu sudah mengemas 12 penampilan di Ligtu 2022-2023. Dari 12 penampilan tersebut, Baggett hanya tak sekali bermain penuh. So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terima kasih telah menonton!